Selamat berjumpa para siswa, bertemu lagi kita di seri Belajar Kimia, di channel Agus Wahidi MPD. Pak Agus, hari ini kita mempelajari apa? Ya, terima kasih Bu Karen. Hari ini kita akan membahas tentang order suatu laju reaksi. Ya, order reaksi merupakan tingkat reaksi, merupakan bilangan pangkat dalam laju reaksi dari suatu pereaksi yang mempengaruhi laju reaksi. Pak Agus, boleh bertanya? Ya, silakan Bu Karen. Mengapa hanya dilihat dari pereaksi saja? Padahal dalam reaksi ada pereaksi dan produk. Ya, betul. Betul sekali Bu Karen bahwa dalam suatu reaksi ada pereaksi dan ada produk. Tetapi, untuk menentukan laju reaksi ada dua cara. Yaitu, dari berkurangnya pereaksi atau bertambahnya produk. Untuk beberapa reaksi, lebih mudah untuk mengetahui berkurangnya pereaksi dibandingkan dengan bertambahnya produk. Jadi, itu Bu Karen, alasannya mengapa hanya memperhatikan reaksinya saja. Di kelas nanti kita lanjutkan membahas tentang beberapa order reaksi. Ya, sebelum kita membahas tentang order reaksi, kita masuk dulu pada persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi ini adalah yang menggambarkan suatu reaksi dan di dalamnya itu ada laju reaksi. Kemudian ada tetapan laju reaksi dan bereaksi serta order reaksinya. Jadi, order reaksi adalah sub daripada persamaan laju reaksi. Mari kita lihat seperti apa persamaan laju reaksi tersebut. Baik, anak-anak. Mari kita lihat mulai dengan persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi sebenarnya dibuat untuk mempermudah melihat pola suatu reaksi. Simbol laju reaksi adalah R atau red sama dengan K atau tetapan laju dikalikan konsentrasi reaksi, biasanya dalam bentuk kurung. Kemudian pangkat order reaksi. Nah ya, coba ulangi simbol dari laju reaksi. Simbol laju adalah R, kepanjangannya rate, di mana R sama dengan K dikali konsentrasi pereaktan pangkat order reaksi. Baguslah ya. Set and lag.